Harry Maguire kembali melakukan aksi kocaknya di laga menghadapi Borussia Dortmund. Berbagai aksi kocaknya tersebut membuat Andre Onana sampai marah-marah dan meneriakinya di depan muka. Cetagol coba merangkum momen-momen kocak Harry Maguire di pertandingan tadi sebagai berikut. Dicopot dari Ban Kapten Manchester United Eric Ten Hag membuat keputusan berani dengan mencopot Harry Maguire sebagai Kapten Manchester United. Saat itu dia menunjuk Bruno Fernandes sebagai pemimpin baru di Squad Setan Merah. Eric Ten Hag pun memberikan alasan kenapa dirinya memilih Bruno Fernandes. Dia menyebut Bruno Fernandes punya peranan penting sebagai penghubung antar pemain di atas lapangan. Selain itu pencopotan Maguire sebagai Kapten juga disebabkan karena penampilan buruknya. Pemain tim nasional Inggris ini sering melakukan blunder fatal yang berujung kekalahan untuk timnya sendiri. Salah satu blunder fatalnya terjadi saat babak perempat final Europa League menghadapi Sevilla yang lalu. Saat itu Maguire secara berani meminta kepada David De Gea untuk memberikan bola. Padahal saat itu dia mendapatkan pressing ketat oleh dua pemain bertahan Sevilla. Akibat kerap melakukan blunder, Eric Ten Hag pun lebih memilih untuk mencadangkannya. Posisinya saat itu berhasil direbut oleh Lissandro Martinez yang tampil gemilang pada musim lalu. Hampir mencetak gol bunuh diri Setelah dicadangkan selama beberapa laga, Eric Ten Hag pun secara berani memainkannya sebagai starter. Saat itu Manchester United berhadapan dengan Borussia Dortmund di laga pramusim. Lagi-lagi kepercayaan yang diberikan oleh Eric Ten Hag gagal dibayar tuntas oleh Maguire. Di laga tersebut, eks pemain Leicester City itu hampir melakukan gol bunuh diri ke gawang Andre Onana. Hal itu berawal dari crossing yang terjadi di daerah pertahanan The Red Devils. Saat itu Harry Maguire berniat untuk menghalo bola dengan menanduknya keluar lapangan. Sayangnya tandukan Maguire itu hampir membuat jebol gawang Andre Onana. Beruntung tandukan itu hanya mengenai mister gawang atas The Red Devils. Diteriaki Andre Onana di depan muka Nasib Sial Maguire nggak berhenti sampai di situ saja. Dalam laga persahabatan tadi yang dilangsungkan menghadapi Borussia Dortmund, Manchester United kalah dengan skor 2-3. Dalam salah satu momennya, Setan Merah mendapatkan serangan dari sisi kanan gawang. Saat itu pemain Borussia Dortmund melakukan tembakan yang cukup keras. Beruntung tembakan tersebut masih mampu diselamatkan dengan baik oleh Andre Onana. Saat bola keluar dari lapangan, Onana nampak kesal dengan Maguire. Keeper asal Kamerun itu terlihat berlari sambil memaki Maguire di depan mukanya. Kalau dilihat sekilas, Maguire memang lalai dan nggak berlari untuk menjaga pemain di borusan. Selain Maguire juga ada Scott McTominay yang juga kena semprot Andre Onana. Dijual dengan harga yang terlalu mahal Berbagai kesalahan yang dilakukan Maguire di musim lalu membuat manajemen berniat untuk melepasnya pada musim panas ini. Maguire pun sudah ditawarkan ke berbagai klub termasuk West Ham United. Saat itu, The Hammer sudah mengajukan penawaran sebesar 20 juta euro. Sayangnya, manajemen Setan Merah menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu murah. Mereka baru akan melepas Maguire seandainya ada klub yang berani untuk menawarnya sebesar 50 juta euro. Melihat angka itu, West Ham United pun dikabarkan mundur dalam perburuannya. Manajemen The Hammers nggak sepenuhnya yakin dengan kemampuan yang dimiliki Maguire. Di sisi lain, Harry Maguire juga nggak berniat pergi dan ingin masih memperjuangkan posisinya sebagai center-back Manchester United. Itulah ulasan momen lawak Harry Maguire di laga menghadapi Borussia Dortmund. Bagaimana pendapatmu? Apakah Maguire tetap konsisten tampil melawak pada musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana rested tawaran tersebut CHNI 갑in? Terima kasih.